hai oke teman-teman yes 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 selamat datang kembali ya teman-teman dan baby dogecoin sudah melakukan burning dan banyak yang bertanya-tanya ya kenapa efek burning tidak berdampak kepada sebuah kenaikan harga baby dogecoin ya jadi ini adalah salah satu pertanyaan buat para holders yang mungkin agak semakin kecewa ya atas angan-angan burning 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 dan burning temennya saya nanti akan jelasin kepada kalian ya jadi intinya bro pengurangan sebuah supply itu belum tentu ya apa namanya atas kenaikan resection atau harga ya jadi kalian teman-teman jangan muluk-muluk ya ingin cepat naik apapun token atau koinnya teman-teman pastinya kalian tuh tahu investasi seperti apa jangan pingin sekarang menaruh duit besok langsung naik 1000% no no and no teman-teman ya oke 4,8 quadrillion baby dogecoin sudah di-burn artinya sudah dipindahkan ke token atau artinya sudah dipindahkan ke dead wallet ya dan itu sudah terhapus dari peredaran suplainya teman-teman yang pasti ini yang dinantikan para holders karena memang yang dinantikan itu berharap dia akan naik to the moon ya tapi kenyataannya resectionnya malah turun teman-teman ya banyak yang kecewa banyak yang angan-angannya tidak tersampaikan oh ternyata resectionnya tidak seperti yang diharapkan teman-teman ya dan satu lagi teman-teman berita positifnya meskipun ada berita negatif baby dogecoin ternyata sudah mencapai 1.360.000 pemegang ya melampaui ethereum sebagai token yang paling di banyak diperdagangkan ethereum sebagai rajanya altcoin ternyata banyakan baby dogecoin ya rupanya banyak yang mencoba peruntungan di baby dogecoin ya jadi data terbaru di terbitkan bahwa baby dogecoin telah melampaui ethereum sebagai uang crypto yang paling banyak diperdagangkan untuk pemilik 1000 dompet Binance Merchant terbesar teman-teman jadi ini ada statusnya baru saja baby dogecoin menyalip ethereum ya ya berdasarkan top 1000 wheels jadi jadi wheels terbanyak itu ternyata dimiliki baby dogecoin daripada wheelsnya ethereum teman-teman namun ethereum tetap menjadi token yang paling banyak diperdagangkan ya artinya pemegang wheels itu rata-rata memegang baby dogecoin karena memang hype nya ternyata kemungkinan ini adalah bayarumor sale on news kira-kira setelah efek burning mereka sudah membuang muatan teman-teman not financial advice ya dan record lainnya dicapai website melaporkan bahwa jumlah pemegang baby dogecoin ini melonjak 1.360 dari 1.325.000 minggu lalu dan ini merupakan salah satu memang lagi hype-hypnya baby dogecoin ini nggak tahu project yang real itu apa apa saya nggak tahu ya itu cuma sebuah hype aja ya memang dia didomplek oleh Elon Musk dia mau ngajakin giveaway teslah katanya ya kita akan pantau terus teman-temannya pastikan kalian kalau pegang di token MIMI seperti ini pegangnya tidak lebih dari 100 dollar atau 50 dollar teman-teman not financial fast teman-teman Oke sekarang kita ke trading view ya kan saya sudah bilang kalau misalnya ke video video sebelumnya ibi dogecoin itu apa tertahan di resisten ini ya dia itu enggak mau nembus jadi kemarin tuh fake breakout gitu resisten resisten tertingginya tuh disini ya mereka enggak mau naik lagi dan malah sekarang turun dan ini kalian bisa lihat 0,618 golden Fibo artinya mereka mantul di 0,618 nih kemungkinan dia akan turun lagi nih kalau dia tembus di 0,5 Fibonacci ya mereka akan menguji di support ini ya teman-temannya harga tersebutnya teman-teman saya nah saya kasih ini Oke ya harga ini ya nyolnya banyak bingung ngomongnya ya kalian bisa lihat sini jadi kalian yang mau ambil atau mau serok kalian tahan dulu jangan serok dulu nggak usah takut ketinggalan ya bibit dogecoin itu heb-hef teman-teman cari koin lain teman-teman santai aja teman-teman ya dan kemungkinan dia akan turun ke sini teman-teman ya kalau misalnya dia enggak mau tertahan di harga 0,5 tentunya kalau misalnya dia mau mantul lagi ya target terdekat dari stand ini teman-teman ya intinya ya selama beberapa hari ke depan kemungkinan sideways didukung apa yang selanjutnya adalah volumenya semakin turun ya karena memang dia mengambil heb-hefnya born aja gitu loh ya oke secara weekly kita perjelas lagi secara weekly gimana Bang ya kuih perjelas secara weekly Oke ya secara weekly sama ya ini ada tendel doji kemarin ini ketidakpastian ini ya dan ini adalah candle yang ada tarik-menarik harga masian teman-temannya antara pembeli dan penjual masih tidak pastinya oleh karena itu tetap wet NC aja kecuali kalau kalian kalian sudah ada candle seperti ini nih kalian ada candle seperti ini nah ini baru kalian ini adalah candle pembalikan dikonfirmasi di sini teman-teman ya jadi kalian enggak usah apa namanya takut-takut untuk mengambil doji coin teman-temannya santai aja kalau kalian mau hold-hold aja itu tetap santai oke saya mau beritahu kepada kalian mengenal coin burn mekanismenya ini unik demi kestabilan harga dalam hal ini kasusnya bianensi akan kemarin bianens lagi heb-hefnya setelah digoreng beberapa influencer dan sobat cuan pasti mengataui bahwa aset crypto besutan bianens BNB kini menjadi salah satu aset crypto yang paling populer ya pada saat blog ini dibahas dan secara singkat coin burn adalah proses pengurangan koin-koin secara permanen di dalam pasar sehingga jumlah suplai koin itu akan menurun teman-teman hal ini dilakukan bianensinya dalam hal ini untuk menjaga kestabilan harga ya supaya yang lebih tinggi dibanding permintaan tentu bisa akan meluat harga itu jatuh makanya mereka ingin mengurangi suplai teman-teman jadi ibaratnya seperti ini memang ketika ke dalam kasus ini misalnya gampangannya kok minyak goreng ya temen-temen kalian minyak goreng di pasaran suplainya dikurangi tapi kan permintaannya semakin banyak orang banyak yang butuh beli minyak goreng akhirnya harga akan dimark up ya kalau misalnya tidak ada regulasi harga akan cenderung naik teman-teman karena permintaan banyak dibanding suplai yang sedikit nah kalau baby dogecoin memang seapa namanya projectnya itu sangat bagus tidak hype teman-teman ya kalau memang projectnya baby dogecoin itu bagus dan hype mereka pasti akan dicari orang ya ya di burn teman-teman tapi peminatnya banyak harga pasti dijamin naik teman-teman tapi tidak jangka pendek pasti jangka panjang akan naik dan itu harus kalian tahu ya teman-teman bukan kalian di burn kurangi pasukan langsung harganya nggak mungkin dong tergantung peminatnya kalau wills terus beli pasti harga akan naik karena memang permintaan akan terus naik ya suplai menurun itulah hukum pasar ekonomi jadi kalian santai aja enggak usah keburu-buru teman-temannya kalau kalian hold dengan uang dingin pastikan itu akan naik setibu persen 55.000 persen bibit Shiba Inu aja bisa naik 17 juta persen kenapa tidak dengan bibit dogecoin sudah dipump oleh Elon Musk karena memang salah satu deretan token doge ya gimana dogecoin kalau misalnya dia berhasil menaikkan dengan SpaceX bersama Elon Musk baby dogecoin akan terkena imbasnya teman-teman terkena efek pump itu teman-teman jadi itu pandangan saya tentang burn coin untuk baby dogecoin tapi menurut saya baby dogecoin akan terus hype karena wills terus mengakumulasi thank you